Ada video menarik saat kemarin di kantor KPU saat pengambilan undian nomor urut Capres dan Cawapres. Mari kita dengarkan kekecewaan dan kekesalan pendukung Genjar Mahfud pada Kubu Prabowo Gibran. Gibran itu anak kecil, umurnya pun belum mencukupi, kerjanya pun di politik belum mengetahui apa-apa. Baru sebentar, baru berapa tahun, masa udah langsung mau naik jadi presiden, harusnya dengan logika Gibran. Harus dengan logika ngomongnya aja Gibran, kalau ngomong lehernya ditarik-tarik. Maaf aja ya, itu kayak orang di Mali ya. Sudah kita dengarkan bersama bahwa ibu-ibu itu mengatakan sampai memahami cara Gibran bicara ya, urat lehernya dan lain sebagainya. Ini menarik, walaupun mereka mengaku bahwa mereka adalah pendukung Pak Jokowi, tapi kekecewaannya sangat berat karena Gibran belum cukup umur dan ibu-ibu itu mengatakan jadi RT RW aja belum tentu bisa. Tapi ibu-ibu mungkin lupa ya bahwa Gibran sekarang menjadi wali kota Solo. Tapi itulah ya fenomena kejadian dalam demokrasi di tahun 2024 ini. Di RT aja sama RW belum tentu bisa ya. Apalagi kamu ngurus negara, republik yang banyak ratusan juta umatnya. Kamu itu jangan main-main sama negara Indonesia. Kasian, ulahnya kamu jadi nanti rakyat jadi repot. Amis Cahimin gimana? Aduh maaf, aku tidak mau membahas itu. Enggak mau membahas ya? Aku yang nyata aja itu karena omnya pamannya itu, MK yang meluluskan itu juga MK harus dikeluarkan. Nah ibu tadi ditanya tentang Capres Amin tidak mau berkomentar ya, karena mungkin tidak ada urusan atau tidak ada unsur kepentingan. Tapi yang jelas akhirnya di dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, dengan kubu Prabowo dan kubu PDI Perjuangan dan kubu Jokowi yang mengendos Prabowo berseteru, mungkin yang akan mendapatkan hasil adalah kubu Anis Muhyemin. Inilah mungkin takdir yang akan menjadikan Anis Baswedan dan Gus Muhyemin menjadi Presiden. Maka tanpa tangan Anis dan Muhyemin, mereka berseteru sendiri, mereka ribut sendiri. Banyak netizen pendukung Amin bahwa ini adalah faidah dari Solawat Asril. Dan kalau kita merujuk pada surat Ali Imran, Wata'izu mantasha, wata'udzillu mantasha, biyatikal khair, innaka'ala gulisya'ing qadir. Kadang logika akal kita menganggap bahwa ada orang yang menurut logika yang jadi A, tapi ternyata takdir berkehendak kepada B. Itulah rahasia takdir dan kita semuanya ikhtiar. Kita juga boleh menafsiri segala sesuatunya dan segala fenomena yang ada. Yang terpenting kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa. Apa gajar dapat nomor satu? Karena nomor satu itu angka kejujuran dalam segala hal, urusan pemerintah maupun keluarga. Ibu Tuhan memberkati ganjar dan maupun berharap dapat nomor satu. Menarik ya, ternyata harapannya pendukung ganjar, tapi ternyata yang didoakan amin yang mendapat nomor satu. Jadi itu tanda alam dan sepertinya memang Anies Muhyamin akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. mendukungnya ganjar, tapi mendoakannya amin. InsyaAllah. Bismillah, Anies Muhyamin jadi. MersEL 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 Terima kasih.